Oke teman-teman, jika kita lihat di modul yang ke-10 ini Kita masih mendalami PHP Tapi masih yang sifatnya belum terhubung ke MySQL Nanti di modul ke-11 dan ke-12 Baru kita masuk ke database Dan sampai modul-modul yang akhir Jadi di pertemuan kali ini kita akan mencoba membuat sebuah push Sudi kasus, karena memang materinya sebetulnya sudah Karena di pertemuan 10 ini Kita kalau lihat dari materinya itu mengulang tentang sistem kontrol di PHP Baik itu tentang if then else Perulangan maupun function Dan semuanya itu sudah pernah kita pelajari Hanya saja kalau kita lihat dari modulnya Di situ ada sebuah penugasan yang memang harus kita lakukan Membuat sebuah proyek sederhana Agar untuk memastikan bahwa teman-teman semua itu sudah menguasai materi-materi Yang pernah disampaikan sebelumnya Mari kita langsung aja buka modulnya Jadi masih pembahasannya tentang structure control program Dimana nanti ada tugas membuat tipe data Pada aplikasi web yang dibuat menggunakan struktur Kontrol program pada aplikasi web yang dibuat Jadi teman-teman disini diminta yang pertemuan ke 10 ini Diminta untuk membuat aplikasi web Yang mengimplementasikan structure control program Artinya nanti di dalam web yang teman-teman buat Itu harus terlihat bahwa teman-teman berusaha mengimplementasikan Struktur control program Baik itu conditional if, perulangan, function, dan seterusnya Nah disini teman-teman Saya telah membuat sebuah contoh sederhana Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini Yaitu Kita akan melihat seperti ini teman-teman Membuat aplikasi simple payroll Artinya penggajian yang sederhana Yang penting disini untuk mengimplementasikan ini Kita akan mempelajari Mengimplementasikan if, then, else Ada juga perulangan Ada juga pembuatan function, dan seterusnya Ini saya coba berikan penjelasan dulu ya Jadi konsepnya gini ya teman-teman Kita nanti disini membuat sebuah array Dimana array itu akan berisi data-data yang berkenaan dengan payroll Atau penggajian Misalkan disini ada golongan ya Ada golongan A, golongan B, golongan C Jadi seorang karyawan itu dibagi Angkatnya dalam beberapa golongan Ada yang golongan A, ada yang golongan B, ada yang golongan C, dan seterusnya Nah nanti di data array kita Golongan-golongan itu akan menentukan Berapa besar tunjangan pangkat Atau tunjangan jabatan yang dimiliki oleh seorang karyawan tersebut Jadi nanti besarnya tunjangan jabatan Akan tergantung pada Golongan mana yang dipilih Jadi salah satu variable total gaji itu Adalah tunjangan jabatan Nah variable yang lain Ada juga tunjangan anak Nah tunjangan anak ini tentunya dipengaruhi oleh jumlah anak Ya semakin banyak anaknya Tunjangannya apakah semakin besar? Enggak ya Ada dibatasi maksimalnya Jadi yang saya tahu biasanya tunjangan anak itu dibatasi Kalau anaknya lebih dari tiga Tetap maksimal akan mendapatkan tunjangan anaknya hanya tiga Alasannya kenapa ya saya kurang tahu Biasanya di perusahaan seperti itu Tapi kalau anaknya satu Yang dapatnya cuma satu tunjangan anaknya Jadi maksimal tiga Jadi nanti kita harus bisa membuat sebuah struktur Kontrol program yang bisa memeriksa Melalui conditional if statement Anaknya itu berapa gitu ya Kalau anaknya satu ya berarti Variablenya Tunjangan anaknya hanya dikalikan satu Kalau anaknya dua dikalikan dua Anaknya tiga dikalikan tiga Tetapi kalau empat dicek Kalau empat tetap maksimal harus tetap mendapat tiga saja Enggak dikalikan empat gitu ya Berarti nanti ada program Yang berusaha mengecek kondisi tersebut gitu ya Jangan sampai tetap dikalikan empat Nah kita juga akan belajar bagaimana memformat angka di PHP gini Biar bisa ada pemisah ribuan gitu ya Karena defaultnya itu ya Angka itu akan ditampilkan Tanpa pemisah ribuan gitu ya Default PHP nya Misalkan disini Saya dimauin aja langsung ya Disini namanya Misalkan Harun gitu ya Golongannya cek Nah golongan cek Kalau kita lihat dari programnya itu Sebentar ya saya lupa Saya bukakan data yang dulu ya 8 folder Data yang akan kita buat seperti ini teman-teman Data array nya Jadi karewan yang golongannya A Itu akan mendapatkan tunjangannya 8 juta Tunjangan pokoknya ya Lalu golongan B Tunjangan Ini maksud tunjangan ya Bukan tunjangan Tunjangannya 7 juta Dan C 6 juta Jadi semakin tinggi golongannya itu Malah semakin kecil ya Jadi yang tinggi tunjangannya adalah Justru golongan A Itu skenario nya Ini hanya sekedar skenario saja Teman-teman nanti pas buat programnya Nanti bisa dibuat skenario yang macam-macam Gak ada masalah Ini hanya sekedar buat simulasi saja Nah sekarang kita lihat ya Misalkan Kembali lagi ke sini Golongan A tadi kan 8 juta ya Golongan B itu 7 juta Misalkan kita pilih yang golongan B Berarti kan nanti harusnya mendapatkan Harun ini Mendapat tunjangannya adalah 7 juta ya harusnya Dan jumlah anaknya misalkan 2 Dan aturannya Setiap anak kita akan mendapat 500 ribu Kalau 2 berarti mendapat 1 juta ya 2 kali 500 ribu Berarti nanti harusnya Harun ini akan mendapatkan Atau kita Harun mendapatkan Harun mendapatkan Tunjangannya Tunjangannya 7 ditambah 1 juta Berarti 8 juta Harusnya kayak gitu Kita hitung Berarti ya Disini bisa teman-teman bisa lihat Harun mendapatkan Tunjangannya 8 juta Karena Tunjangan Golongannya Tunjangan jabatannya 7 juta Karena dia golongan yang B Lalu Tunjangan anaknya 1 juta Karena tadi saya menginputkan Anaknya dari 2 2 dikali 500 kan 1 juta ya Simulasi yang lain Misalkan Golongan Ece tadi 6 juta ya Misalkan sekarang namanya Adalah Senggoku gitu ya Dan anaknya misalkan 4 Berarti harusnya Yang tetap Dihitung Tunjangannya kan Tetap 3 ya Karena maksimal Aturannya ada 3 3 dikali 500 ribu 1 juta 500 Ditambahkan dengan 6 juta Jadi 7 juta 500 Harusnya kayak gitu Kita lihat disini Nah itu ya 1 juta 500 Karena anaknya maksimal Hanya 3 yang Dibatkan tunjangan Walaupun kita menginputkan Yang 4 Dan tunjangan jembatannya 6 Jadi itulah Skenario yang akan kita buat Dalam pelatihan kali ini Teman-teman Dan nanti tugasnya Teman-teman membuat Program yang serupa Bagaimana yang serupa Yang mengimplementasikan tadi Structure control program Dimana di dalamnya Harus ada function Untuk pengimplementasian function Sekali lagi Di dalamnya harus ada Pengimplementasian Conditional if statement Yang di dalamnya harus ada Terlihat ada perulangan Dan lebih bagus lagi Kalau ada Data awal Seperti array Yang tadi kita buat Oke Setelah saya jelaskan Apa yang akan kita Buat Dalam Pelatihan kali ini Kita langsung aja buka Visual studio code nya Tapi sebelumnya Teman-teman pastikan dulu Jangan lupa Control panel Dari SEM nya Jangan lakukan dulu Service dari Apacin nya Oke Langsung saja Kita buka Project baru Open folder Seperti biasa Kita akan menggunakan Nama JWD Lalu Sesi pertemuan Yang keberapa Yang disini Sesi pertemuan Yang ke-10 Oke Langsung Kita buat File Index.php nya Index Lalu Lalu Sekali aja ya CSS nya Style .css Oh iya teman-teman Ini sebenarnya Hanya sekedar contoh Teman-teman Nanti kalau pas bikin tugasnya Saya sarankan ya Dibuat semaksimal mungkin Artinya dengan Desain yang lebih baik Atau tambahkan dengan Implementasi Misalkan Javascript Atau Busev itu Akan sangat lebih baik Ini hanya sekedar Mempersingkat waktu saja Jadi gak terlalu kompleks Gitu Oh salah Karena waktu juga Kita terbantas ya teman-teman Nah disini Kita beri nama Simple payroll Simple payroll Oke kalau kita lihat tadi Dari hasil Demo nya Disini kita akan membuat Sebuah layout Web nya Yaitu ada Apa nih Header Ada content Ada footer Jadi kita buat itu dulu Teman-teman Disini Diff Diff ID Jadi semuanya Kita wrapping Dalam sebuah Container Diff Benama ID Container Lalu di dalamnya Tadi kita Inginkan ada Sebuah header Lalu ada Content Dan ada Footer Ya Ya dia Oh udah Nalis ID Content Dan yang terakhir Adalah Footer Jadi kita Layout Seperti itu Sekali lagi Nanti teman-teman bisa Buat yang lebih Kompleks Boleh ya Gak ada masalah Mau ditambahkan Misalkan ada Main Atau sidebar Gitu ya Tambahkan menu Yang lain juga Silahkan Silahkan eksplorasi Nah disini Hanya Saya berikan Judul aplikasinya Simple Tadi apa ya Errol apps Lalu Di bawah sini Kita tambahkan Footer nya Apa ya Pelatihan JWD Sesi Sesi 10 Nah Sekarang tinggal Fokus ke Content nya Content nya Itu Isinya Tadi apa ya teman-teman Content nya Isinya adalah Form Ya Tambahkan Form Untuk Nginputkan data Dia akan kita Larikan ke Halaman Bernama Process .php Metodnya Adalah Post Lalu disini Kita tambahkan Label Lalu kita Tambahkan Input Input Text Value Lalu Ada Ini Oke Lalu ada Apa lagi Tadi Combo box Untuk memilih Golongan Berarti disini Input Bukan input Yang kedua Ini adalah Combo box Combo box Itu cara membuatnya Dengan Select Select Seperti Gitu Lalu Ada option Tapi nanti Option nya akan Digenerate Menggunakan PHP Jadi kita Buatkan Templatenya Dulu aja Berikutnya Input Submit Submit Oke Sekarang kita Isikan Nama Yang pertama Adalah label Untuk Inputkan nama Atau Nama karyawan Nama karyawan Nama karyawan Lalu disini Misalkan ada Untuk ID Nama Teman-teman Masih ingat For ini Menggunanya adalah Agar ketika Kita klik Labelnya Nanti Kursornya Langsung Mengarahkan Ke input Tapi Sarannya Agar bisa Seperti itu Kita harus Memberikan ID Yang sama Dengan For Kalau disini Adalah ID Nama Maka Disana Juga ID Nama Agar Nanti Ketika Labelnya Diklik Otomatis Kursornya Akan Mengarahkan Untuk Mengisi Di input Lalu Jangan lupa Yang terpenting lagi Adalah Name Name Harus diberi nama F Name Lalu Untuk Berikutnya Ini adalah ID ID Gold Atau Golongan Ini adalah F Gold Ini pun Diberi ID Gold Golongan Maksudnya Oke Ini adalah Hitung Save all Lalu Nanti ada Tabel Yang menampilkan Hasilnya Ada tabel Disini Jadi kita Buat aja Langsung Tabelnya Disini Kita beri Div lagi Div ID Result Hasilnya Hasil perhitungan Gaji Result Lalu disini Ada Heading Kita buat Aja Damingnya Nama Karyawan Nanti Dirubah Oleh PHP Nya Kalau disini Ada tabel Tabel Nah Lalu tabel Ada apa Aja teman-teman Ada Heading Header Header Nah itu Sorry Thead Lalu ada Tbody Tbody Nah gitu ya Lalu disini ada Rose Atau Tr Lalu di bawah Sini ada Untuk kolomnya Th Nah disini Mungkin kita hanya butuh Untuk Dua kolom Saja ya Gak perlu Banyak-banyak Lalu Untuk bagian Bodinya Juga sama Hanya saja Kalau untuk Bodi Biasanya Ininya bukan Th ya Tapi Td 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 Oke Kita butuh Dua baris Atau tiga baris Nah disini Kita buat Dummy datanya dulu Ini ada Tunjangan Jenis Tunjangan Jenis Tunjangan Tunjangan Lalu disini Lalu disini adalah Nominalnya Besarnya Berapa Lalu dibawahnya disini Nanti kita ubah Yang penting Yang penting ada dulu Agar kita memudahkan Nanti dalam proses Melayout Oke Kita save all Lalu kita coba jalankan Di web browser kita Local host VWD 10 Nah ini teman-teman Hasilnya teman-teman Ini ada bagian Headernya Lalu ini ada bagian Formnya Disini ada Golongannya Lalu nama Karyawannya siapa Jenis tunjangannya Nanti disini bisa Dimunculkan Dan ini adalah Footer Oke Lewatnya sudah ya Tinggal kita Perbaiki Di CSS Tentu Tapi disini Kita harus Membuatkan Link CSS Nya dulu Link CSS Oke Lalu kita Buatkan Disini Seperti biasa Saya buat resetter Dulu ya teman-teman Bedding 0px Lalu margin ini juga 0px Ini adalah untuk Mereset Lalu sekarang kita akan Default font ya Yang akan kita gunakan Font family Yang adalah Essential Lalu backgroundnya Background colornya Kita buat Light Create Oke Kalau kita refresh Elemen ini Nah seperti itu Ambilannya Nah berikutnya Adalah Di bagian Container Container Kita buat Width Kita buat Misalkan 600px Dan Margin nya Kita buat auto Seperti itu Dan backgroundnya Mungkin kita Beri warna yang Berbeda ya Background color white Nah disini Untuk header nya Kita juga bedakan Oke sekarang Kita atur Header nya Header 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 background Colour nya Adalah Brown Kita buat Brown Lalu Kita tambahkan Warna Text yang lebih Contrast Yaitu putih Ya sehingga nanti Hasilnya kayak gini Nah itu ya Itu untuk header Lalu untuk Container nya Sendiri Sudah ya Container nya sudah Header Lalu bisa kita Tambahkan Padding Disitu ya Header Lalu ada Content Lalu ada Footer Kita beri Padding 16 Pixel Nah seperti itu Lalu footer nya Footer nya Tadi juga ada Warnanya Kayak gini Ada footer Oke Footer nya Kita beri warna Yang berbeda Kalau gak salah Itu hitam Background Color Black Dan Untuk Color White Nah itu bagian Footer kita Footer nya Di Center Berarti Di footer itu Ada Teman-teman Hurufnya Apa yang kita gunakan Di footer Paragraph Nah berarti Untuk selektor Di CSS nya Dengan mudah Kita bisa menggunakan Footer Paragraph Text Align Center Seperti itu Nah gitu ya Oke Oh disini ada Tambah garis Berarti di bagian Heading Header heading Header Header H1 Itu disitu diminta Adanya Border 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 Bottom Sepertinya itu Kalau gak salah 2 pixel Lalu solid Yang warnanya putih Lihat Itu Kita bisa tambahkan Padding Padding Bottom Misalkan 10 pixel Oke Saya rasa Udah Itu aja Sekarang kita akan Fokuskan ke bagian Formnya Di bagian Content 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 itu ada Dalam Container Dan di bawah Header Berarti sekitar sini Kita akan Melakukan proses Disini deh Content Yang pertama adalah Label Label Lalu Input Begitu pun Saya like Saya like Ini kita buat Display block Sehingga nanti Hasilnya Dia akan Layout Ke bawah Lalu Karena ini Tentu Terlalu Rapat Kita bisa Juga Atur Kembali Untuk Label Untuk Label Bisa kita Beri jarak Margin Bottom Misalkan 5 pixel Namun Untuk Bagian Input Dan Select Kita bisa Tambahkan Jarak Yang lebih Besar Agar Terlihat Grouping Yang lebih Berapa 15 pixel Mungkin Mungkin Nah Nama Karawan Oh disini Belum ada Label Kita kembali Lagi Ke Index PHP kita untuk select belum ada ini belum ada golongan golongan mungkin disini kita bisa ditambahkan pilih golongan itu ya saya aduk golongan pilih golongan kalau kita ingin coba seragamkan Oh anak belum ya jangan anak jadi disini kita tambahkan lagi untuk memasukkan anak sini ya ini jumlah anak jumlah anak nonton disini adalah ID anak kita perlu samakan ya dengan ID yang disini teman-teman untuk namenya F anak ini saja ketika mengisi ini sebaiknya teman-teman hati-hati ya karena penama-nama disini kalau kita tidak menuliskan dengan benar nanti tidak bisa dikenali di halaman yang dituju oleh si font sebut ya jadi ada baiknya kita coba cek sekali lagi ya penamaan-penamaannya terutama di bagian sini nama karyawan F name oke lalu F name juga kita buatkan oh sorry ID nama disini adalah ID nama oke lalu untuk gorongan F goal ID goal ID goal lalu untuk anak F anak F anak ini ID anak kayak sepertinya udah betul ya ya kita refresh nah tinggal sedikit lagi ya kita kembali ke CSS nya lalu untuk input dan select disini bisa kita mungkin minimal widthnya misalkan 200 pixel dan kita bisa tambahkan juga pading eh 3 pixel nah disini terlihat untuk untuk select dan button berbeda ya berarti kita perlu atur lagi disini teman-teman select lalu input input type teks apa submit ya karena tadi disini kita lihat kita akan menyamakan ukuran dari select dan submit berarti select input type minimal widthnya bisa berapa ini plus 15 mungkin nah itu ya 210 oke ya anggap cukup deh nah itu untuk bagian formulirnya kita bisa tadi ketengahkan seperti jika kita inginkan seperti yang disini olah warnanya beda ya nah kita ketengahkan untuk form ya form nah formnya ini untuk bisa dengan mudah kita mengetengahkan formnya dan baiknya kita buat dulu background color nya teman-teman untuk kita kasih warna merah gitu ya biar ngejreng tapi nanti kita hapus ya nah disini kita bisa lihat ya form ini lebar banget gitu ya kalau dia mau menghabiskan seluruh page gitu ya nah kita akan keseluruh kita membuatnya menjadi ketengah karena memang dia sudah memenuhi semua page ya agar dia bisa ketengah baiknya kita kecilkan dulu baru kita buat dia menjadi ketengah nah berarti disini kita bisa atur width nya 200 pixel lalu marah begini ya kita buat auto nah itu baru background nya kita hilangin lagi ketengah kita lihat juga satu selamat menikmati katanya pastan susah Oke, kita sudah mendapatkan tampilan seperti itu. Tinggal bagian tabelnya kita perbaiki. Tabel ini kayaknya, oh salah ya. Formnya di dalam tabel. Ini saya keatasin dulu. Oke, ini saya kebawahin tadi. Tadi kenapa tabelnya kok ikut ke tengah gitu ya. Nah, sekarang untuk tabel, kita sudah pernah belajar ya nge-layout tabel. Kita buatkan yang sederhana aja. Kita buat dulu border collabs ya. Table. Border collabs. Border collabs. Collabs. Atau nanti aja deh. Nanti biar ketahuan maksudnya border collabs itu apa. Kita buat dulu aja ini. TH, TD. Kita kasih border. Border. 1 pixel. Lalu solid line. Dan warnanya makin hitam. Nah, ini. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita lihat ya. Hasilnya seperti ini. Nah, inilah kenapa kita harus tambahkan perintah border collabs. Agar dia tidak ada border seperti itu ya. Sini border collabs. Sini border collabs. Collabs, collabs ya. Nah, setelah kita beri perintah border collabs, maka border-nya sudah tidak lagi tebal-tebal. Jadi, menjadi saat seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita tambahkan beberapa pengaturan padding. Misalkan ini tidak terlalu rapat. Misalkan 5 pixel. Kita juga bisa atur tabelnya itu. Misalkan width-nya 400. Mungkin gitu ya. Lalu margin auto. Nah, berikutnya itu. Atau nama karyawannya juga bisa langsung kita ketengahin, teman-teman. Bagian H3 ya. H3. Jadi text line center. Text line center. Oke, tinggal kita kebawahin sedikit. Margin Bottom 30 30 pixel Margin Top-nya 50 pixel Oke, kita sudah selesai ya. Bagian layoutnya. HTML dan CSS sudah selesai. Nah, kita sekarang beralih ke PHP-nya lagi. Bagaimana kita bisa membuat tadi functionality seperti yang tadi kita demokan di awal. Oke, berikutnya kita akan tambahkan sebuah data. Disini kita beri namanya data.php untuk menyimpan array-nya. Jadi nanti Jumlah tunjangan, lalu nama golongan, dan sebagainya itu kita dapatkan dari array. Karena nanti ini ditanya ya pas. Uji.com biasanya ini. Data PHP, siap. Oke. Dan disini, kemarin kita sudah belajar base practice ya. Kalau halaman ini adalah halaman yang tidak bergabung dengan HTML, Maka kita tidak perlu membuat Kita tidak perlu buat closing tag PHP-nya seperti ini. Kita buatkan seperti ini apabila kita menambahkan perintah PHP di lemah HTML. Karena ini memang tujuannya hanya khusus untuk menambahkan data array Yang memang semuanya dituliskan menggunakan kode program PHP Maka kita tidak perlu tambahkan closing tag ya. Nah formatnya adalah Kita buat variable array ya teman-teman disini Simbol awal adalah dollar sign seperti itu Lalu disini adalah golongan gitu ya Golongan Setting golongan gitu ya Setting, set golongan gitu ya Ini adalah variable array Nah ini adalah array disini Juga ada array lagi Nah seperti itu Nah tinggal kita tambahkan disini Indexnya Adalah namanya golongan gitu ya Lalu Nama golongannya golongan apa kan gitu ya Nah golongannya misalkan Ini kita seragamin deh Double quote Best practice nya gitu ya Kemarin ya kalau gak salah Selama masih bisa double quote Sebaiknya kita gunakan double quote Ini bukan tetapi Seperti itu Lalu jumlah tunjangan ya Tunjangan Jumlah tunjangannya tadi golongan A Kalau gak salah Poling besar ya 8 juta Seperti itu Lalu array lagi Dan seterusnya ya Ke bawah Oke Kita copy aja Dua Tiga 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 Terima kasih. Oke, sekarang sudah terdengar? Apakah sudah terdengar? Oke, terima kasih. Nah, jadi sekali lagi, array ini berfungsi agar kita bisa menjadikan sebagai acuan untuk melihat besarnya tunjangan untuk setiap golongan. Jadi bukan langsung lewat coding nantinya. Ya, ini biasanya suka ditanya kayak gitu sama ketika uji. Bagaimana kalau misalkan datanya tersimpan di array? Nah, ini salah satu cara yang bisa teman-teman lakukan adalah menentukan dulu data dummy-nya. Tentu nanti bisa aja dikembangkan gitu ya. Misalkan sampai golongan D, ataupun misalkan teman-teman bukan hanya sekedar mengatur golongan, tapi nanti ada jam lembur, hitungan-hitungan yang lain, dan seterusnya. Ini yang bisa jadikan sebagai contoh yang paling sederhana gitu ya. Nah, kita sudah menyiapkan file datanya di sini. Berikutnya, file ini akan kita include-kan di setiap halaman jika kita butuhkan mengambil data dari sini gitu ya. Sebagai contoh kan di sini, di halaman index.php ketika diklik, dia akan memanggil sebuah halaman bernama process.php ya. Dan halaman itu, kalau kita klik, akan menghasilkan error karena halaman tersebut belum kita buat. Nah, nanti di halaman process.php, file data.php tadi juga kita include-kan. Oke, kita langsung buat aja agar error-errornya hilang. Process.php gitu ya. Nah, di sini, agar kita bisa membaca data tadi, kita bisa tambahkan di sini perintah include ya. Nah, ini. Include. Bisa include. Kalau nggak salah, kemarin pas kita belajar best practice, ada tiga cara ya untuk mengaitkan sebuah file ke file yang lain. Bisa dengan include, bisa dengan require, bisa dengan require once. Nah, tapi di sana dijelaskan best practice-nya adalah require once. Kita gunakan saja require once. Oke. Nah, namanya adalah data.php. Lalu, untuk memastikan apakah memang data.php ini sudah bisa terbaca di halaman process.php itu sudah atau belum, Nah, kita bisa sekedar mengecek saja ya, teman-teman. Di sini kita bisa ekokan gitu aja ya. Eko. Halaman. Halaman apa di sini, teman-teman? Data gitu ya. Halaman data. Nah, seharusnya nanti tulisan ini akan muncul ketika kita juga memanggil halaman process.php gitu ya. Kalau proses input-nya berhasil gitu ya. Tapi kalau proses input-nya gagal, berarti ini tidak akan terlihat gitu ya. Nah, itu maksudnya. Kita save all. Lalu kita coba ke sini. Kita refresh. Nah, itu di halaman process.php kita masih bisa mendapatkan tulisan halaman data. Padahal tulisan halaman data ini, kita tulisnya di mana? Di data.php kan, bukan di proses.php gitu ya. Sehingga kesimpulannya bahwa kita berhasil meng-include halaman file data.php di proses.php. Nah, karena memang tadi sudah berhasil, berarti sekarang kita bisa hapus ya. Bisa kita hapus tulisan ini ya. Karena kita tidak membutuhkan tulisan ini. Atau kalaupun ingin tidak terlihat, sekedar untuk tidak terlihat saja, kita bisa tambahkan komen gitu ya. Barangkali nanti kita ingin melakukan pencekan lagi dan kita membutuhkan perintah eko. Daripada nanti kita harus tulis berulang-ulang, mendingan yang ini kita komen aja dulu. Nah, sekarang ke proses.php di sini ya teman-teman. Kemarin juga sudah kita pelajari ya, ketika kita ingin mengakses sebuah halaman dan halaman itu seharusnya koneksi internetnya ini ya teman-teman. Sebentar ya. Saya selalu mendapatkan peringatan koneksi internetnya tidak stabil. Nah, kita diminta untuk memastikan dulu menggunakan perintah eif gitu ya. Eif. Puas. Jadi ini untuk memastikan bahwa halaman ini kita akses melalui form gitu ya. Bukan diakses secara langsung. Lalu kita if-kan lagi gitu ya. Oh, sorry. Langsung aja deh. Kita buat variable-variablenya. Variable yang pertama adalah, tadi nama karyawan ya. karyawan. Kita dapatkan dari FNAME ya. Kalau nggak salah tadi nama formnya di halaman index itu ya. Lalu FGOL gitu ya. Eh, disini ya. Golongan ya. Gol. Golongan. Golongan. Ini aku copy aja deh. Ini FGOL. Kalau nggak salah tadi namanya FGOL gitu ya. Nanti kita cek lagi. Lalu yang terakhir adalah Anak ya. Jumlah anak. Ini adalah N N anak gitu aja ya. Jumlah anak. Lalu F Anak kalau nggak salah. Nah, untuk memastikan bahwa kita sudah menangkapnya dengan nilai-nilai yang betul. Sebaiknya juga kita lakukan echo lagi disini ya teman-teman. Untuk memastikan saja bahwa kita sudah bisa menangkap nilai-nilai tersebut. Sementara aja nanti juga kita hapus lagi. Ini semuanya kita tes apakah nilai-nilai yang berhasil kita tangkap. Di golongan. Lalu Anak. Oke ya. Kita coba sekarang. Nah, nama karyawan misalkan adalah B Zita. Oh, golongannya belum ya. Oke teman-teman. Ada satu yang kita kelupakan. Di bagian indeks ini Ada golongan yang memang belum kita tulis. Misalkan Anggaplah ini kita dummy dulu ya nanti Golongannya B misalkan. Ini sementara aja. Gitu ya. Karena kita butuh untuk memastikan bahwa Kita bisa menangkap halaman-halaman ini. Harun B Jumlah anaknya misalkan 6 Kita Ops Proses lain 6 F-goal ya. Salah berarti. Berarti namanya bukan F-goal teman-teman. Golongan. G-nya G besar disini. Misalnya kita panggilnya dengan G kecil. Bagusnya G besar atau G kecil ya. Kita samain aja yang lainnya gimana ini. Kayak kecil ya. Kecil semua ya. F-name kecil. F-anak juga kecil. Berarti ini aja kita ubah. Agak konsisten. G-nya. 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 Oke. Kita coba lagi. G-nya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Kita sudah berhasil menangkap nilai atau variable tersebut. Sehingga sekarang kita bisa lanjutkan ke tahap berikutnya. Dan ini bisa kita, sementara bisa kita komen biar nggak muncul tulisannya. Nah teman-teman, di sini kita perlu tambahkan dulu di bagian golongan ini. Karena kalau kita buka gini ya, yang muncul hanya B. Karena kita melakukan tadi langsung ditulis di codingnya gitu ya. Padahal yang diinginkan, golongan ini kita dapatkan dari mana? Dari data kan di sini. Kita sudah menuliskan data-data ini. Dan kita ingin data-data ini itu muncul di combo box. Nah itu yang akan kita lakukan berikutnya. Berarti kita sekarang harus kembali dulu ke halaman index.php. Di sini kita include ya teman-teman. PHP. Nah karena ini kita menuliskannya di dalam HTML, maka harus tambahkan closing tag-nya. Di sini require once lagi. Require once. Namanya adalah data.php. Nah sekarang bagian kontrol program yang pertama akan kita implementasikan adalah perulangan. Bagaimana kita bisa melakukan, membaca tadi data ya. Ini kan bisa kita lakukan dalam perulangan. Ini perulangan untuk membaca yang pertama, ini kedua, dan ketiga. Jadi proses membacaannya akan kita lakukan menggunakan kontrol program yaitu perulangan. Agar semua nilai yang ada di sini itu bisa ditampilkan di combo box. Pura-puranya kan ngambil data-data dari database. Walaupun ini kan bukan database. Tetapi bisa dianggap seperti simulasi kayak gitu ya. Nah berarti di sini ya teman-teman, bagian option inilah yang akan kita ulang-ulang. Sementara ini kan tadi baru ada satu option yaitu value golongan B gitu ya. Nah padahal di sini kan optionnya harusnya ada tiga. Karena tadi di array-nya juga ada tiga. Kalau misalkan di array-nya ada lima, maka di sini pun harus lima. Maka bagian option inilah yang akan kita ulang teman-teman. Hanya bagian option di sini. Select-nya nggak perlu. Karena kalau kita lihat dari combo box, Sebetulnya nilai yang akan muncul, beberapa nilai yang muncul itu Akibat dari adanya elemen option ini. Bukan tag select. Nah bagaimana caranya? Kita tambahkan dulu blok-blok perulangan di sini ya. Kita tambahkan dulu blok perulangan ya. Ini menggunakan for bisa gitu ya. Kita misalkan menggunakan for. For. Ketika menggunakan for, yang harus kita perhatikan adalah Basis awal perulangan tersebut. Basis awalnya kita simpan dalam sebuah variable. Misalkan i gitu ya. Kita mulai dari basis awalnya, kita tentukan berapa mulainya. Misalkan 0. Kenapa 0? Kenapa nggak 1? Karena array juga tuh mulai dari 0 gitu ya teman-teman. Nah berarti kita sesuaikan saja. Karena kalau kita mulai dari 1 nanti ketika menyocokkan dengan array yang ada di data.php Itu nanti malah nggak sama gitu ya. Di sininya 0, disananya 1. Jadi sebaiknya kita samakan gitu ya. Jadi biar mudah untuk menyesuaikannya. Nah itu bagian awal dari sebuah perulangan adalah basis perulangannya. Yaitu nilai awalnya. Lalu yang berikutnya dalam sebuah perulangan yang harus kita lakukan adalah Menentukan kondisi perulangannya. Jadi kondisi perulangannya adalah Selama Selama I masih lebih kecil dari jumlah array ya. Jumlah array itu bisa kita dapatkan dengan menggunakan kata kunci count. Menggunakan kondisi perulangan yang ingin kita count apa? Tadi variabelnya. Variabel kita di data tadi namanya apa? Set golongan. Maka disini kita panggil set golongan. Dolar Set golongan. Nah itu ya. Itu parameter yang kedua. Dan parameter yang ketiga adalah Counternya. Counternya ya. Ini adalah openingnya. Nah jadi Lihat disini teman-teman. Ini perlu diperhatiin ya. Terutama bagi teman-teman yang masih pemula gitu ya. Saya tidak menutup disini. Ini I-nya ketinggalan. Saya tidak melakukan menutup disini. Karena kalau saya menutup disini nanti gak jelas yang mau diulang apa. Karena yang ingin diulang adalah bagian option. Maka agar option ini masuk ke dalam blok perulangan for. Maka penutupnya jangan disini. Penutupnya adalah di bawah option. Jadi kita buat lagi disini. PHP. Hanya saja disini hanya khusus untuk menambahkan penutup for-nya saja. Nah itu kan jadi ini opening for. Ini closing for. Karena itu adalah opening dan closing. Sehingga apa yang ada diantaranya disini. Inilah yang akan diulang teman-teman. Jadi sekali lagi jangan sampai kita nutupnya disini. Kalau nutupnya disini nanti optionnya gak akan diulang. Padahal yang ingin kita ulang adalah elemen dari option tersebut. Oke. Yang berikutnya apa yang akan kita lakukan. adalah menampilkan datanya disini ya. Berarti kita tampilkan. PHP. Di sini echo gitu ya. Echo. Dollar. Pi. Sedangkan untuk ini. Kita dapatkan dari sama echo. Eko. Nah untuk mendapatkan nilai A, B, C-nya. Berarti kita ke sini tadi ya. Ke nama variable-nya. Set golongan. Set golongan. Lalu index ke ke I. Lalu nama variable-nya apa disini. Tune. Bukan itu jangan. Tapi gol. Tapi gol. Makanya disini tulisnya adalah gol. Sekarang kita coba ya apakah sudah berhasil kita menampilkan combo box-nya. Kita lihat disini. Nah itu ya. Sudah berhasil. A, B, C. Jadi. Otomatis akan ditampilkan A, B, C-nya. Nah. Kalau kita lihat disini. Di bagian view page source. Nah itu ya. A, B, C juga terlihat. A, B, C. Dan nilainya adalah sesuai dengan array-nya tadi. 0, 1, 2. Jadi. Ketika nanti si penggunanya memilih B, si penggunanya memilih B, ini akan dikirimkan ke proses php adalah ini nilai 1. Kalau C nilai 2, dan kalau A nilai 0. Oke, sudah sesuai Nah, berikutnya kita kembali lagi ke halaman proses.php Tadi kan di halaman proses.php-nya kita belum selesai Kita baru sampai memastikan bahwa nilai-nilai yang di-inputkan itu sudah bisa kita tangkap Tapi kan yang kita inginkan bukan hanya seperti itu Setelah kita tangkap, kita bisa menghitung berapa tunjangan golongannya atau tunjangan jabatannya Dan kita bisa menghitung juga tunjangan anaknya Dan juga kita bisa menghitung total gajinya Nah, sekarang kita akan menghitung langsung tunjangan jabatan Tunjangan jabatan Tunjangan jabatan Tunjangan jabatan, cara dapetinnya bagaimana teman-teman? Kan kita sudah dapetin golongannya Berarti tinggal kita lakukan di sini, di data, set golongan Set golongan, lalu array-nya array ke berapa? Array ke golongan gitu kan ya Golongan Dan Yang akan kita ambil adalah Ininya Tunjangannya Nah, seperti itu Itu untuk mendapatkan nilai tunjangan jabatannya Jadi Membaca dari array Jadi membaca dari array Ini adalah indeks Indeks yang kita dapatkan dari sini Dan ini adalah nilai tunjangan Nah, itu untuk mendapatkan tunjangan jabatan Berikutnya yang harus kita cari Kemudian adalah tunjangan anak Nah, tunjangan anak ini Agar sesuai dengan perintah dari tugasnya Yaitu kita harus bisa mengimplementasikan Kontrol Program gitu ya Salah satunya adalah function Nah, kita akan buat sebuah function teman-teman di sini Kita buat sebuah function Untuk mendapatkan tunjangan anak Function Di sini namanya adalah hitung Tunjangan Anak Nah, function ini teman-teman Membutuhkan jumlah anak Sebagai parameternya Nah, jumlah gitu ya Nah, tadi peraturannya Jika anaknya Lebih dari 3 Tetap yang dihitung adalah 3 Jadi maksimal yang akan didapatkan tunjangan Hanya sampai anak ketiga Berarti di sini harus kita cek dulu teman-teman If Jumlah Lebih kecil atau sama dengan 3 Gitu ya Jadi yang akan Yang hanya akan dicarikan tunjangannya itu Dibatesin sampai Sampai anak yang ketiga Ya, karena kalau sudah lebih dari 3 Tidak akan dapatkan tunjangan anak berikutnya Nah, berarti Untuk mendapatkan Hasilnya Kita akan menggunakan return ya di sini Berarti kita tambahkan dulu sebuah Variable lokal Di sini value gitu ya Berarti Di sini value-nya Kita dapatkan Ini jumlah tunjangannya Kita dapatkan dengan cara bagaimana Tuan-tuan Mengalihkan jumlah Dengan Tadi berapa Nah, kalau anaknya Nah, kalau anaknya 4, 5, dan seterusnya Kalau tidak punya anak Ya berarti 0 dikali Berarti 0 dikali 500 ribu Ya berarti kan Tetap 0 gitu Tidak dapat tunjangan anak Nah, kalau di atas Tiga Berarti Tetap yang akan kita hitung adalah Tiga Valuenya ya Value sementing dengan Tiga Dikali 500 ribu Karena maksimal hanya sampai Tiga Atau misalkan bisa saja value Langsung 1.500.000 juga Itu bisa ya teman-teman Karena Gak perlu kita hitung juga Gampang 500 x 3 Bisa langsung kita kuliskan Nah, tinggal kita return-kan Yang kita return-kan Adalah Valuenya Jadi setiap Setiap yang memanggil Function ini Dia akan mendapatkan return Atau nilai balik Dari value Value ini akan diperoleh Dari perhitungan ini Nah, berarti disini Kita kembali disini Tadi kan tunjangan jabatan Sudah kita dapat ya Sekarang tunjangan anak Tunjangan anak Itu kita dapatkan Dengan cara memanggil ini Memanggil function Yang sudah kita Buatkan di atas ini Hitung tunjangan Berarti hitung Tunjangan anak Nah, dimana Parameternya kita dapatkan Dari n anak Berikutnya adalah Mencari total gaji Disini Variable Total Total gaji Total gaji adalah Gampang ya Tinggal tunjangan jabatan Ditambah tunjangan anak Tinggal ditambahin aja Tunjangan Jabatan Ditambah Tunjangan anak Oke Selesai sudah Maksudnya selesai Perhitungan Sudah sampai mendapatkan total gaji Tapi kalau programnya sudah selesai atau belum Belum ya Karena Ini belum ditampilkan sama sekali ya Hasilnya Kita ingin Hasil Perhitungan ini Kita tampilkan di halaman indeks Jadi Nilai-nilai ini Bisa kita lempot ke halaman indeks Dengan cara seperti ini Seperti yang sudah kita pelajari kemarin Menggunakan Header Gitu ya Oke Lalu kita ke Index.php lagi Seperti itu Lalu Kita kirimkan nilai-nilainya Yang pertama adalah tunjangan jabatan Kepanjangan ya Gini aja nih N jabatan gitu Jadi Bila kepanjangan Nama variable ya Nah N jabatan itu Kita dapatkan dari sini Lalu untuk N anak Tapi aneh ya Jumlah anak Tunjangan anak Tunjangan anak Kita dapatkan dari Sini Dan yang terakhir Total Gigi Kita dapatkan dari Total Gigi Nah ini sudah terlalu Panjang ya Programnya Bisa saja terjadi error ya Sebaiknya sebelum Lebih panjang lagi Kita langsung tes aja ya Biar kalau ada error Bisa kita Antisipasi sejak Awal gitu ya Oke ya Sekarang kita coba Namanya misalkan Budi Budi golongannya Misalkan adalah Golongan B B itu tadi berapa 7 juta ya Dan anak yang Budi Misalkan 1 Seperti harusnya nanti 7 juta ya mas Tapi ini kita Akan belum terlihat Ini hanya sekedar Memastikan tidak ada error aja dulu Nah Tidak ada error ya teman-teman Dan dia balik lagi Ke halaman indeks Ya Dia balik lagi ke halaman indeks Tapi di halaman indeks ini Dia sudah Mengirimkan nilai-nilai Disini Tunjangan jabatannya Adalah 7 juta Benar ya B tadi 7 juta Tunjangan anaknya adalah 500 ribu Betul ya Karena Hanya 1 Total gajinya 7 juta 500 ribu Betul ya Oke Berarti sejauh ini Kita tidak ada masalah Tinggal Sekarang berikutnya Gimana nampilkan Data-data ini Kesini kan gitu ya Nampilkan kesini-sini Oke itu yang akan kita Lakukan berikutnya Berarti teman-teman Kita kembali lagi Ke halaman indeks Nah itu akan kita Tampilkan disini Di tabel Kita ingin tampilkan Di tabel Mulai dari ID result Sini Sampai bawah Sehingga disini Bisa kita lakukan Pengecekan If gitu ya Agar nge-error Seperti yang sudah dijelaskan Di pertemuan sebelumnya If If dollar Atau if is set Gitu ya If is set Dollar Get Apa tadi namanya Kita ambil satu aja Total gaji Total gaji Kita ambil satu Variable aja Total Gaji Artinya Halaman ini akan diakses Apabila total gaji Sudah ditemukan Kalau belum Dia gak akan Gak akan muncul Tabelnya Sehingga disini Kita Sampai Closing table Closing div Disini ya PHP Ini adalah tutup Untuk nutup If nya Teman-teman Nah karena Disini If nya itu Baru kita buka Dan disini Kita tutup Sehingga Segala sesuatu Yang ada di antaranya Adalah bagian dari if Nah sehingga Tabel itu Hanya akan terlihat Ketika Perhitungannya udah selesai Sebelum perhitungannya ada Ya tabelnya akan Tersembunyi Kita coba ya Kita kembali lagi Ke Index Disini Untuk memastikan Buat tabelnya Di awal itu Gak akan muncul Ya tabelnya Kita refresh ya Harusnya tabelnya gak muncul Nah itu ya Tabelnya gak muncul Tapi begitu kita Misalkan disini Agus C Gimana Enaknya 6 Setelah Mendapatkan Tabelnya muncul Nah gitu ya Tetapi Yang diinginkan kan Bukan hanya Sedang memunculkan tabel Tetapi informasi-informasi Yang ada disini Juga harus sesuai Informasinya berarti disini Disesuaikan dulu ya Oke Sekarang Dummy-dummy nya itu Kita benerin Yang pertama Ini jenis tunjangan Berarti disini adalah Tunjangan jabatan Ini dummy nya nanti Diambil dari PHP Disini adalah Tunjangan anak Ini juga nanti Diambil dari PHP Dan disini Total gaji Dan ini pun Diambil dari PHP nya Oke Nah sekarang Gimana cara Memunculkan Karena Sekarang Kalau kita perhatikan Teman-teman Ini udah muncul Titelnya Tetapi disini Nominalnya Belum muncul Nah cara memunculkannya gimana Cara memunculkannya Adalah memindahkan Nominal-nominal ini Gitu ya Kesini kan gitu ya Caranya gimana Ya caranya Dengan mudah Kita bisa langsung Echokan saja disini Teman-teman Ya Cara PHP Echo Nama variable nya Untuk tunjangan jabatan Disini ya Kita bisa lihat Karena harus sama Tunjangan jabatan Oke Dolar Get Tunjangan Jabatan Itu untuk yang Tunjangan jabatan Nah kita langsung aja Sekalian ya Untuk dapetin yang Tunjangan anak Berarti disini Tunjangan Anak Kurang A Lalu disini adalah Total gaji Sekalian aja ya Total gaji Total gaji Oke Kita sekarang Refresh Nah itu ya teman-teman Kita sudah dapetin 6 juta Ditambah 1 juta 500 Adalah 7 juta 500 Betul ya Atau kita coba pastikan lagi Dengan Soal yang lain Nah kita Nah kita dari awal lagi Jangan ya Jika itu 1 juta 500 Ditambah 6 juta Berarti 7 juta 500 Kita lihat ya Hasil Apakah 7 juta 500 Nah itu ya 7 juta 500 Oke Nah disini ada beberapa Yang belum selesai ya Saya ingin teman-teman Nanti yang menambahkan Itu gampang kok Gimana teman-teman Bisa menampilkan Nama karyawannya disini Bukan tulisan nama karyawan Tapi sesuai dengan Apa yang kita inputkan disini Ya Tapi setelah Tombol sapit Ditekan Bersamaan dengan Munculnya Nilai-nilai gaji ini Terus ditekan Namanya ini berubah Bukan nama karyawan Sesuai dengan nama karyawan Yang di inputkan disini Nah itu jadi tugas teman-teman Itu mudah kok ya Tiga teman-teman Lemparkan lagi Ke bagian atas ini Variable Nama karyawannya Nanti diekokan lagi disini Gampang ya Gak usah saya ajarin ya Itu kan Sekalian teman-teman Coba ya Nah sekarang Tambahannya adalah ini ya Gimana sih cara Melayout Tulisan-tulisan ini Biar Pemisah ribuannya jelas Kalau ini kan gak Ini 6 juta Tapi pinginnya kan disini titik Disini titik Biar jelas Angka 6 juta Nah Untuk PHP itu mudah sekali ya Teman-teman Karena PHP sudah Menyediakan Sebuah function Bawaan Atau biasa disebut Sebagai built-in Function Yang siap kita gunakan Tanpa Tanpa harus kita Tanpa kita harus Menuliskannya sendiri Atau membuatnya sendiri Nah nama functionnya adalah Number format Nama functionnya adalah Number format Cara menggunakannya gimana Nah cara menggunakannya Contoh Jawa ribu mudah Karena kita tidak perlu Membuat function itu lagi Cukup langsung Kita tuliskan disini Number format Number Format Nah lalu Number format ini Punya Empat parameter Teman-teman Parameter yang pertama Kita isikan Dengan Oh ekonya Jangan disini Ini ekonya Gak perlu Ini parameter yang pertama Kita pindahkan Nilainya Kita Cut Kita masukin ke dalam sini Sebagai parameter awal Lalu parameter kedua adalah Jumlah angka Di belakang Koma Misalkan gak perlu Ada jumlah angka Di belakang koma Desimal Karena nilai desimal Itu bisa aja Nolnya berapa Kita Anggaplah gak ada Desimal-desimal Jadi nol Gak ada angka desimal Lalu Berikutnya Pemisah ribuan Pemisah ribuan di Indonesia Kan titik ya teman-teman Nah gitu Lalu berikutnya Adalah pemisah Desimal Pemisah desimal di Indonesia Adalah koma Mari kita coba lihat Apakah untuk Tunjangan jabatan Sudah Dileot dengan betul Penamaan angkanya Nah itu ya Kita lihat itu Oh koma ya Kenapa gak titik Coba kalau kita rubah Ini yang koma Ini yang titik Itu coba-coba aja ya Oh salah Ini titik yang disini Oke Kita lihat Nah gitu ya Betul ya Dan dengan cara yang sama Berarti Kita lakukan ya Number format Kita copy Lalu kita Implementasikan juga Untuk tunjangan anak Kita taruh disini Kurang buka Kurang tutup Lalu Kita tambahkan Parameter berikutnya Nol Lalu Koma Lalu titik Satu lagi Untuk Gaji total Berarti disini Number format lagi Number Nomor format lagi Ini kita Kopikan kesini Teman-teman Sebagai parameter yang pertama Lalu kita tambahkan Parameter-parameter berikutnya Yaitu Koma Titik Oke Kita lihat hasilnya Nah itu ya Sudah di layout Dengan Thousand Separator Atau pemisah ribuan Dan Ini Tentu jauh lebih mudah dibaca Ketimbang Ada Pemisah-pemisah Ribuan ya Berikutnya lagi Apa teman-teman Biasanya Kalau angka itu Di layoutnya Ke kanan Rata kanan Itu caranya gimana Caranya mudah ya Tinggal kita menggunakan CSS Menggunakan Sudoselector Yaitu menggunakan Last child Pada kolom Karena ini kolom pertama Ini kolom kedua Sehingga Dua disini adalah Terakhir ya Kolom terakhir ya Kalau kolom terakhir Itu kita bisa mudah Meseleksinya Menggunakan perintah Last child Kalau kolom pertama Itu kita mudah Juga Meseleksinya dengan First child Tapi kalau misalkan Kita punya Lebih dari dua kolom Misalkan empat kolom Dan kita ingin Meseleksi pada Kolom keberapa Kita bisa menggunakan NTH Dan itu pun sudah pernah Kita bahas di pertemuan Sebelumnya Nah ini tinggal Kita tambahkan Saja di bagian Stylesnya ya Teman-teman Di bagian TD Kolom itu kan TD Berarti TD TD Last Child Nah Text align Kanan Yaitu Right Gitu ya Kita lihat hasilnya Apakah dia di layout Ke kanan Oke Nah dia sudah di layout Ke kanan Nah kalau misalkan Karena total gajinya Adalah bagian yang Penting Mau di bold Berarti kita bisa Menggunakan Itu kan baris ya Berarti baris TR Last child On weight Bold Nah itu ya Sekarang sudah di bold Nah Oke Mungkin itu ya Pembahasan kita Tentang Modul yang ke 10 ini Ini sekedar recap Dari apa yang Kita pelajari Di pertemuan sebelumnya Yaitu tentang IF Kita tadi sudah Mengimplantasikan IF dalam Program kita Ya Ada gak IF ya Tadi Ada ya Di bagian sini Tadi ketika mencari Tunjangan anak Nah ini kan Kalau anak yang lebih kecil Dari 3 Berarti ini Else adalah Lebih besar Dari 3 Itu implementasi Dari if Dan function Juga sudah kita Implementasikan Perulangan Kita implementasikan gak Perulangan Sudah ya Sudah kita Implementasikan disini Perulangan tadi Ketika menampilkan Elemen Combo box Menampilkan Option itu Kita lakukan Proses perulangan Oke Saya rasa ini Program sederhana Tapi sudah cukup Komplit Dari Pengimplementasian Kontrol Programnya Bahkan disini Kita sudah Tambahkan juga Data Menyimpan nilai Golongan Dan Besarnya Tunjangan Karena Kalau kita lihat Di bagian Proses ini Besarnya Tunjangan itu Gak kita Tulis Tulis disini Karena kita baca Dari data Disini gak ada Besarnya tunjangan Disini Semuanya kita baca Dari data Gak ada nilai Angka disini Kita baca Dari Data yang ada Di array Ini ya Nah ini Gak ditulis disini 7 juta 8 juta Gak ada Karena kita baca Dari array Oke mungkin itu ya Yang bisa saya sampaikan Saya cek Apakah ada Pertanyaan Di chat Gak ada Kalau di Grup Ada gak Di WA Grup Atau teman-teman Tanya langsung Boleh disitu Dalam pertemuan Besok Kita sudah mulai Ke database Gitu ya Sehingga Sehingga nanti Kita akan Bermain-main Dengan MySQL MySQL Kita akan Jalankan Service nya disini Tapi itu Besok ya Dan pertemuan-pertemuan Selanjutnya Oke Mungkin itu Silahkan Kalau ada yang ingin Ditanyakan Nanti tugasnya Teman-teman Bisa Kembangkan Dari program ini Jadi tugasnya Tentang ini Tentang Menghitung Jumlah Gaji Tapi Tolong Dilengkapin Tadi Yang kurang-kurangnya Tambahkan Nama karyawannya Lalu Kalau misalkan Teman-teman Ingin tambahkan Variable gaji Yang lain Selain Tunjangan Anak Dan tunjangan Jabatan Misalkan Teman-teman Tambahkan Lembur Lepah lembur Atau apa Lebih bagus lagi Semakin kompleks Prinsipnya Akan semakin Baik Dan nilainya Akan Lebih maksimal Tapi Minimal Kayak gini Ini minimal Banget Lebih Kurang dari ini Gak boleh Lebih simpel dari ini Gak boleh Kalau lebih bagus Sangat boleh Jadi silahkan Dibuat Yang lebih kompleks Oh iya Ada yang bertanya Juga Pak Gimana Kalau misalkan Saya tambah juga Form validation Disininya Biar Biar Gak boleh kosong Atau biar Yang dimutukan Disini harus angka Gak boleh Selain angka Oh itu lebih bagus lagi Itu mungkin Kalau dilengkapi dengan Form validation Mungkin bisa Dapat nilai Sangat maksimal Jadi Saya harap Teman-teman bisa Explore Tidak hanya Sebatas Tugas minimal Tapi Silahkan Dimaksimalkan Fitur-fiturnya Biar Mendapatkan nilai Yang maksimal Oke Mungkin itu yang Bisa saya sampaikan Kalau tidak ada Yang ingin Danyakan Silahkan Teman-teman Aktifkan Kembali Webcam Kita akan Screenshot Oke Satu Dua Tiga Mungkin itu ya Teman-teman Yang bisa disampaikan Ada Yang ingin tanyakan Mungkin Kita masih tersisa Lima kali pertemuan lagi Dan Siap-siap teman-teman Mungkin sudah bisa mulai Cicil tugas besarnya Membuat Projek yang Seperti pernah saya Berikan di Grup Gitu ya Sesuai dengan kelompoknya Jadi Sudah mulai bisa Kontak-kontak temannya Dari sekarang Gitu ya Biar Mulai kerja kelompok Oke Oke seakhirnya teman-teman Mohon maaf Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan Terima kasih Kesehatan-sepatiannya Insya Allah kita berjumpa kembali Besok Di hari Selasa Dan Rabu Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton